Informasi pertama pemirsa seorang pria bernama Darkasi, 34 tahun, warga Muaro Jambi. Diamankan polisi usai mencuri satu kotak susu formula di salah satu minimarket di kota Jambi. Ia mengaku nekat melakukan aksinya untuk diberikan kepada sang anak yang masih balita. Seorang pria bernama Darkasi, 34 tahun, warga Muaro Jambi. Diamankan polisi usai mencuri satu kotak susu formula di salah satu minimarket di kota Jambi. Pelaku beraksi seorang diri di minimarket Jalan Soman Tri Bojonegoro, Celutung, pada Senin 22 April 2024 lalu, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Parat. Aksi nekat pelaku dipergoki dan ditangkap oleh karyawan toko. Kaposek Celutung, Ibtu Al Imro mengatakan, pelaku awalnya datang ke minimarket itu menggunakan sepeda motor. Kemudian ia masuk ke dalam dan menuju rak makanan ringan sambil memantau situasi. Saat petugas Indomaret lengah, pelaku mengambil satu kotak susu formula ukuran 900 gram yang kemudian dimasukkan ke dalam baju pelaku. Lanjut Imro, pelaku tak mengetahui aksinya telah dipergoki karyawan toko itu. Saat pelaku berjalan ke arah pintu keluar, karyawan tersebut langsung menjigat pergerakan pelaku. Pelaku pura-pura ada barang yang tertinggal yang kemudian langsung berjalan keluar. Usai menangkap pelaku, karyawan itu langsung menghubungi pihak kepolisian. Tim dari kepolisian sektor Celutung langsung menuju TKP dan mengamankan pelaku beserta barang bukti. Setelah ditanyai alasannya mencuri, suasana langsung haru. Pelaku mengaku ia terpaksa mencuri susu untuk memberikannya kepada anaknya yang masih balita. Jadi terima kasih rekan-rekan semuanya. Jadi kami itu prosek gelutung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diamankan di salah satu Indomaret yang di lokasinya di Payu Lebar, Jalan Sumantriwo, Jonegoro. Kemudian penitreskrim, piket, sama patroli menuju ke sana. Memang betul ada seorang yang diamankan, diduga melakukan pencurian barang berupa susu SGM. Kemudian dibawa ke polsek, dilakukan integrasi, mengaku bahwa memang betul dirinya mengambil. Caranya dimasukkan ke dalam bajunya. Jadi ketika mau keluar Indomaret dengan alasan barang ada yang tinggal di motor, kemudian diketahui karena ada karyawan mencurigai. Untuk pelakunya atas nama inisialnya D atau panggilannya B. Itu saja. Untuk sampai saat ini, kalau berdasarkan pengakuan dari si pelaku, katanya untuk anaknya. Dan kita sudah krosek dengan keluarganya. Ada kebetulan keluarga kandung pelaku mengatakan bahwa memang betul punya anak. Terima kasih telah menonton!